Halo, ketemu kembali dengan Nyai Duitanjung disini Nah teman-teman sampai kabar Semoga teman-teman nyai diberikan kesehatan panjang Umur-umur rezeki amin Kemunculan nyai kali ini terganggu Statement sampah Dari seorang jomblo tua Sampah negara Pemakai narkoba yang bernama Rocky Gerung Ya Rocky Gerung ini Seenak-enaknya dia melecehkan Menghina dan merendahkan Mertabat seorang kepala negara Kepala negara yang Sah di negara ini, Bapak Jokowi Dia seenak-enaknya mengatakan Bapak Jokowi adalah bajingan tolol Yang tolol itu adalah Kau Rocky Gerung Kau adalah sampah negara Ya, kau tidak punya prestasi Apapun di negara ini Apa yang pernah kau buat untuk negara ini Rocky Gerung selain kau teriak-teriak Ya, menyebarkan hok ujaran Kebencian di media televisi Ataupun medsos Hmm? Selama ini Nyaik diam Karena Nyaik masih membaca situasi Begitu ada statement sampah Murahan keluar dari mulut jomblot tua Pemakaian narkoba Sampah negara Seperti Rocky Gerung ini Nyaik muncul Karena Nyaik bela negara Nyaik bela rakyat Indonesia Dan Nyaik membela Memimpin negara ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Begitu ada sampah negara Mengeluarkan statement sampahnya Tentu dia akan berhadapan dengan Nyaik Dewi Tanjung Hei Roki Gerung Apa prestasi kau Kau tunjukkan Apa yang pernah kau buat Untuk bangsa dan negara ini Apa yang kau pernah buat Untuk rakyat Hmm? Nyaik minta ya Kepada polisi Kepada bank BN tolong tangkap deh Manusia ini Ya Coba cek urin Cek rambutnya Cek darahnya deh Ya Pemakaian narkoba seperti ini Memang mulutnya selalu menyampah Begitu dia tidak pakai narkoba Dia akan teriak-teriak Fly! Aku tantang sama kau Rocky Gerung Kau berani gak berhadapan sama aku Kita ketemu di BNN Kita cek darah Hah? Enak banget kau bilangin Pak Joko itu adalah Bajingan tolol Yang tolol kau Rocky Gerung Kau manusia tolol Paham itu? Kau itu sampah negara Yang tolol Yang hanya bisa teriak-teriak Tapi tidak punya kinerja Tidak punya prestasi negara ini Ya Kau tidak suka dengan statementnya Silahkan kau lapor ke polisi Silahkan Kau mau melakukan apapun Aku tidak pernah takut Berhadapan sama kau Rocky Gerung Ingat itu ya Begitu kau menghina kepala negaraku Kau akan berhadapan dengan Dewi Tanjung Ya Macam-macam kau lah Rocky Gerung di negara ini Aku bikin selesai kau nanti Aku bikin kau selesai Yang akan minta kepada Allah SWT Cabut ya Allah Kontrak hidupnya si Rocky Gerung ini Daripada dia bikin kegaduhan di negara ini Ya Ya tidak apa-apa lah Kita kehilangan sampah negara ini Tidak apa-apa Ya Jangan macam-macam kau Rocky Gerung Begitu kau menghina presidenku Kau akan berhadapan sama aku Ingat itu ya Rocky Gerung Jangan macam-macam kau Oke guys Sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys Benar-benar luar biasa Jujur ya Dari sisi nyali Saya acungin jempol Keberaniannya Nyai Dewi Tanjung ini guys Karena Kalau kalian perhatikan Pernyataan Nyai Dewi Tanjung tersebut guys Pernyataannya tersebut Sangat-sangat beresiko Tadi Kalian Dengar sendiri Tanpa ragu-ragu Dia mengatakan bahwa Rocky Gerung Adalah Sampah Negara Dan pemakai narkoba Bahkan Nyai Dewi Tanjung Juga menantang Rocky Gerung Untuk bertemu di Ben N Melakukan tes darah Dan tes urin guys Nah sekarang Kalian Bayangkan saja Kira-kira Apa yang Akan terjadi Pada Nyai Dewi Tanjung tersebut Jika Pernyataannya tersebut Tidak terbukti guys Inilah alasan saya Kenapa Saya harus Acungin jempol Atas keberaniannya Ya Meskipun Sekali lagi guys Bahwa Pernyataan Nyai Dewi Tanjung tersebut Sangat Beresiko Karena Kalau tidak terbukti Apa yang dia katakan tersebut guys Maka Bisa saja Dia dipenjara Itu pun Kalau Rocky Gerung Mau ya Tapi Terlepas dari itu semua Sekali lagi Saya Sangat-sangat Mengapresiasi Atas keberaniannya Nyai Dewi Tanjung tersebut guys Dalam Menanggapi Pernyataan Rocky Gerung Yang Dinilai Telah menghina Presiden Jokowi Beberapa waktu yang lalu Karena Dengan cara yang Seperti ini guys Mungkin Rocky Gerung Juga Akan merasakan ya Bagaimana Menjadi Orang Yang Tidak lagi Dihargai Bahkan Dihina oleh orang lain Kan Kita tahu selama ini Bahwa Rocky Gerung Tidak pernah Menghargai orang lain Bahkan Sering Merendahkan Dan Mengolok-olok orang lain Dengan kata-kata andalannya Yaitu Dung Nah Sekarang Dia baru tahu rasa guys Ketika Dia sendiri dianggap Hanyalah Sampah Negara Yang Tidak Memiliki Prestasi Dan Kontribusi Apapun Terhadap Negara ini Dan Saya yakin Jika Rocky Gerung Atau keluarganya Melihat Videonya Itanjung Tersebut guys Pasti mereka Akan merasa Sedih dan Malu ya Karena Sudah dihina Dan Direndahkan Serendah-rendahnya Makanya Jangan suka Merendahkan Orang lain Jika Kamu Tidak Ingin Direndahkan Juga Oke guys Yuk Kita lanjut dulu Menyimak Video selanjutnya Yang mungkin Tidak kalah Serunya Dari Video Nyai Dewi Tanjung Yang tadi guys Saya ingin bertanya Dengan Gerung 10 Agustus Besok Maka Akan Macet Di jalan Rencana Apa yang Akan Engkau Rencanakan Di Indonesia Ini Gerung Akankah Engkau Merubah Indonesia Ini Menjadi Seperti 98 Itu Rencanamu Baru Tahu Aku Kalau Mengingat Kembali Mengulas Ucapan Dia Selain Mengucapkan Bajingan Yang Tolol Terhadap Bapak Jokowi Dia Mengancam Ke negara Ini Bahwa Tanggal 10 Besok Agustus Besok Maka Akan Macet Di jalan Akan Diusahakan Apa Rencana Kamu Pak Ruki Grung Untuk Negara Ini Rencana Apa 10 Agustus Besok Yang Akan Engkau Rencanakan Akan Membuat Kemacetan Di jalan Dan Itu Pun Kata Katamu Akan Diusahakan Berarti Ada Rencana Busuk Tertentu Yang Akan Engkau Rencanakan Di Negara Ini 10 Agustus Besok Bersiap Siaplah Indonesia Apakah Dia Ingin Bakar Membakar Lagi Seperti Yang Sudah Jelang Pilpres Sebelumnya Bakar Sana Bakar Sini Demo Sana Demo Sini Akankah Dia Menggerakkan BEM Lagi Atau UER Lagi Dia Akan Kampus Kampus Memprovokasi Masa Agar Membuat Kemacetan 10 Agustus Besok Mari Indonesia Harus Sadar Diri Mari Indonesia Kita Harus Membuka Mata Bahayanya Gerung Dia Akan Membuat Kegaduhan Akankah Ini Akan Terulang Seperti 98 8 Atau Akankah Ini Mengulang Seperti Jelang Pilpres 2019 Lalu Dengan Alasan Itu Ini Itu Ini Mahasiswa Dihasud Hasud Oleh Yang Namanya Ruki Gerung Menciptakan Demo Membuat Kemacetan Di Jalan Ini Rencanamu Apa Lagi Ini Ruki Gerung Kau Dan Kawan 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 Siapa Saja Inikah Siasat Yang Katanya Strategi Kelima Itu Membuatlah Kegaduhan Rampoklah Tetanggamu Di Saat Kebakaran Akankah Membuat Pembakaran Pembakaran Kembali Seperti 2019 Lalu Negara Ini Sudah Cerdas Gerung Negara Republik Indonesia Ini Hanya Orang Orang Dungu Yang Ingin Ikutan Merusak Seperti Anda Halo Rencana Apa Tolong Jelaskan 10 Agustus Besok Rencana Apa Yang Engkau Rencanakan Akan Membuat Kemacetan Di jalan Di jalan Demo Atau Membuat Kerusuhan Rencana Apa Setiap Jelang Pilpres Selalu Ada Rencana Demo Sini Indonesia Halo Mahasiswa Mahasiswa Yang Waras Mahasiswa Mahasiswa Yang Mencintai Negara Ini Jangan Mau Kalian Diperbudak Oleh Yang Namanya Ruki Grung Dicuci Otak Kalian Sama Ruki Grung Rencana Apa Tolong Dipikirkan Nama Kalian Rencana Apa Tanggal 10 Agustus Besok Akan Ada Kemacetan Akan Diusahakan Pula Coba Telah Kembali Omongannya Ruki Grung Ketika Dia Menyebutkan Bapak Jokowi Bajingan Yang Tolol Kemudian Dia Mengancam Dengan Kata-kata Kita Lihat Aja Besok Tanggal 10 Agustus Akan Ada Kemacetan Akan Akan Berarti Dia Akan Mengusahakan Itu Bro Ya Hati-hati Hati-hati Indonesia Mahasiswa Yang Mau Terpopokasi Dengan Ruki Grung Itu Pengikut Orang Dulu Salam Moras Grung Tolong Jelaskan Kembali Rencana Apa 10 Agustus Besok Jalanan Akan Macet Akan Macet Akan Diusahakan Itu Macet Ada Apa Ini Rencana Apa Jelasin Don Grung Salam Moras Salam NKRI Ya guys Itulah Reaksi Dua Serikandi Yang Menurut Saya Guys Nyalinya Tidak Diragukan Lagi Sungguh Luar Biasa Sangat Lantang Tegas Dan Berani Dan Saya Rasa Guys Apa Yang Disampaikan Oleh Dua Serikandi Tersebut Sangat Mewakili Perasaan Kita Sebagai Pendukung Pemerintah Terkhusus Pendukung Presiden Jokowi Sekali lagi Guys Saya ingin Mengatakan Bahwa Saya Sangat-sangat Mengapresiasi Atas keberanian Mereka berdua Karena Menurut saya Rocky Gerung Memang Sangat Pantas Dan Sangat Layak Di Respon Dengan Cara Yang Seperti Yang Dilakukan Oleh Kedua Serikandi Tersebut Guys Sekian Video kali ini Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih